Salam Bapak Ibu yang terkasih kita berjumpa kembali di channel Youtube kami ini melalui pikiran-pikiran kami yang sederhana yang mungkin dapat memperkaya atau menolong kita dalam mempersiapkan khutbah-khutbah yang akan kita sampaikan di dalam ibadah, pertanyangan, lingkungan atau juga dalam kebaktian di setiap hari minggu Terhusus dalam video ini kami akan menyampaikan pikiran-pikiran kami yang mungkin dapat memperkaya atau menolong kita dalam mempersiapkan khutbah di perayaan Jumat Agung di tanggal 29 Maret 2024 dan yang menjadi firman Tuhan dalam kebaktian itu tertulis pada surat Ibrani Pasal 10 ayat 16 sampai dengan ayat 25 Demikian dituliskan saya bacakan untuk kita Sebab setelah ia berfirman inilah perjanjian yang akan kuadahkan dengan mereka Sesudah hari itu firman Tuhan lagi Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan Tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa Jadi saudara-saudara kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup Bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah Karena itu marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas Dan keyakinan iman yang teguh Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya setia Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong Dalam kasih, dalam perbuatan baik Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang Tetapi marilah kita saling menasihati Terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat Demikian firman Tuhan Bapak ibu yang terkasih setelah kami membaca dan merenungkan firman ini Dalam pikiran kami yang pertama Kita sering membuang Atau melenyapkan hal-hal yang merepotkan Bagi kita Apalagi zaman sekarang kita tidak ingin merepot Bila ada hal-hal yang membuat segala sesuatu lebih mudah Itu yang akan kita pilih Hal-hal yang merepotkan akan kita buang saja Misalnya ketika kami tinggal di New York Selama hampir 2,5 tahun Kami melihat masyarakat di sana Ketika ada barang-barang yang rusak Jarang sekali ada orang yang mau memperbaiki Atau ketika ada barang-barang yang tidak dipakai lagi Tidak rusak sepenuhnya Mereka taruh di jalan Untuk diambil oleh kebersihan kota Atau justru juga diambil oleh orang-orang yang membutuhkan Homeless misalnya dan lain-lain Atau ada lagi orang-orang yang membutuhkan Tetapi pada prinsipnya Ketika ada sesuatu barang Yang sudah mulai merepotkan Sudah mulai rusak Atau mungkin tidak digunakan lagi Mereka segera membuangnya Sedikit berbeda dengan kita di Asia Atau mungkin di Indonesia Ketika masih bisa diperbaiki Kita cenderung memperbaiki Tetapi gambaran masyarakat itu Di New York itulah gambaran dari masyarakat Yang tidak ingin repot Karena mereka sudah mempunyai Kesibukan masing-masing Ada hal-hal yang lebih penting Tentu secara ekonomi mungkin itu baik Supaya barang-barang yang ditokok laku Tetapi pada prinsipnya Itu hanya ingin Supaya tidak repot Lalu dibuang saja Mungkin ada yang berniat Supaya diambil orang lain Tetapi pada dasarnya adalah Ini sudah merepotkan Tidak bisa dipakai Lalu akan dibuang saja Dan di dalam kehidupan manusia Cenderung seperti itu Setiap yang merepotkan Biarlah dibuang Atau dilenyapkan saja Karena kita ingin Hal-hal yang Tidak merepotkan Kita ingin Menjalaninya dengan senang Ataupun Dengan tanpa susah-susah Bila kita hubungkan Dengan kasih Allah Yang begitu besar Kita dapat melihat bahwa Sejak awal Manusia itu sebenarnya Sudah merepotkan Maka dalam pikiran yang sederhana Kita dapat berpikir Kalau memang sudah merepotkan Dengan dosa Dan segala pemberontakannya Kenapa tidak diganti saja Dilenyapkan saja Ciptaan yang pertama itu Dan segala keturunannya Kemudian Tuhan mencipta lagi Pikiran-pikiran seperti itu Mungkin akan muncul Dalam pikiran kita Karena manusia ini Nampaknya selalu merepotkan Tuhan Sejak awal manusia ini Nampaknya terus saja Memberontak Terus saja Melakukan hal-hal yang Kita sebut dalam tanda kutip Merepotkan Tuhan Dalam artian Manusia itu jatuh dalam dosa Kemudian mereka Menyesali Tetapi terus berdosa Berdosa Demikian selanjutnya Tetapi Tuhan Ia begitu mencintai Manusia itu Tetapi Tuhan Ia begitu menyayangi Yang ia ciptakan itu Perlahan-lahan Waktu demi waktu Waktu melintasi waktu Tuhan membenahi Dan memperbaiki Ciptaannya itu Yaitu kita Manusia itu Diperbaiki Dituntun Terus untuk meningkat Kualitasnya Untuk lebih baik Tuhan selalu Berinisiatif Untuk menyelamatkan Untuk memperbaiki Untuk memperbaharui Sejak awal Diberikan hukumnya Melalui perjalanan Bangsa Israel Kesepuluh Hukum Taurat itu Untuk menuntun Mereka pada Perbuatan baik Menjadi umat Allah Yang sesuai dengan Standar Keinginan Tuhan Berbuat baik Mengasihi Bahkan juga Memberitakan Kasih Tuhan Bagi seluruh bangsa Untuk bangsa-bangsa Melihat kebaikan Tuhan Tetapi Itu Nampaknya Dalam tanda kutip Tidak berhasil Tetapi Tuhan Tidak berhenti Terus menerus Memperbaiki Suara-suara Kenabian Suara perubahan Suara Dari Elia Untuk pertobatan Suara dari Yohanes Pembaktis Inisiatif Tuhan Untuk terus Memperbaharui Dan Menyelamatkan Manusia itu Maka dari situ Kita dapat menyimpulkan Betapa Tuhan Mengasihi Bahkan selanjutnya Dalam teks kita ini Hukumnya Ditempatkan Di dalam hati kita Dalam hati kita Melalui Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus Setelah hari itu Setelah hari-hari Dimana umat Dituntun oleh Hukum Taurat Tetapi pada Masanya sekarang Akan dituntun Oleh Hukum yang Ditempatkan Dalam hati mereka Yaitu Kristus Yesus Yang Membaharui Sebab di dalam Dia Semuanya Diperbaharui Sebab melalui Dia Terbuka Satu jalan Yang baru Supaya Hati manusia Melihat Dalam tanda kutip Mengerti Dan merasakan Kebaikan Tuhan Dibuka Satu jalan Yang baru Dilepaskan Dilepaskan Dihempaskan Atau Dibuka Atau Dibuang Segala Batasan Batasan Yang Membatasi Ataupun Yang Menutupi Hati manusia Untuk melihat Kebaikan Tuhan Di dalam Yesus Melalui Kematiannya Di kayu salib Itu Dibuka Suatu Pintu Suatu Jalan Bagi manusia Untuk melihat Betapa Besarnya Kebaikan Tuhan Untuk Itu Kemudian Mereka Memiliki Kesadaran Untuk Melakukan Hal Yang Baik Seturut Apa yang Dilakukan Tuhan Yesus Segala Sesuatu Yang Menyenangkan Allah Yaitu Perbuatan Perbuatan Kasih Dengan Kematian Tuhan Yesus Kristus Telah Membuka Satu Jalan Baru Untuk Kita Melihat Kemuliaan Allah Dan Bertemu Dengan Allah Dalam Kekudusannya Di Ruang Yang Maha Kudus Sekarang Apakah Ruang Yang Maha Kudus Itu Tentu Sekarang Kita Bisa Sebutkan Dengan Gerija Sebab Gerija Adalah Kudus Walau Banyak Sekarang Khotbah Yang Mengatakan Iblis Tidak Ada Lagi Datang Ketempat Tempat Gelap Malah Ketempat Terang Dan Sepertinya Lebih Cenderung Ke Gerija Kata Kata Penghutbah Yang Mengatakan Bahwa Di Dalam Gerija Sekarang Iblis Itu Banyak Menggoda Orang-orang Yang Ingin Dekat Dengan Tuhan Tetapi Itu Dapat Kita Anggap Sebagai Suatu Pesan Bahwa Mereka Yang Beribadah Hendaklah Beribadah Dengan Tulus Ikhlas Dengan Kesucian Menyembah Allah Yang Maha Kudus Itu Bukan Berarti Gerija Tempat Itu Tidak Kudus Tetapi Orang-orang Yang Datang Kedalam Gerija Itulah Yang Bermasalah Kita Harus Selalu Menganggap Gerija Itu Kudus Persekutuan Itu Kudus Disebutkan Martin Luther Gereja Bukanlah Saja Gedungnya Juga Adalah Orangnya Itu Berarti Kita Juga Harus Kudus Peribadahan Kita Hidup Kita Harus Kudus Persekutuan Kita Harus Kudus Yang Dipeduhi Dengan Segala Perbuatan Baik Segala Perbuatan Kasih Jauh Dari Egoisme Tetapi Persekutuan Yang Saling Membangun Yang Saling Menuntun Dan Saling Berlomba Menunjukkan Perbuatan Baik Untuk Menyenangkan Tuhan Untuk Mensyukuri Segala Kebaikan Yang Dikerjakan Tuhan Dalam Kristus Yesus Yaitu Yang Telah Membuka Jalan Jalan Yang Dibuka Itu Bukan Jalan Biasa Dan Bukan Jalan Alternatif Ketika Dibuka Jalan Baru Bukan Maksudnya Jalan Alternatif Tetapi Jalan Utama Dan Bukan Sekedar Jalan Tetapi Jalan Yang Hidup Dalam Artian Jalan Yang Hidup Jalan Yang Membawa Pada Kehidupan Kekal Yang Artinya Jalan Yang Hidup Jalan Yang Merasakan Orang-orang Yang Berjalan Di Dalam Dia Merasakan Perasaan Kehidupan Orang-orang Yang Berada Ataupun Berjalan Di Jalan Itu Yaitu Kristus Yesus Yang Merasakan Beban Kita Yang Kemudian Mengambil Beban Itu Dan Memikul Beban Itu Di Kayu Salib Dalam Pengorbanannya Dan Kemudian Disebut Jalan Tentu Jalan Yang Hidup Ini Juga Tidak Berarti Apa-apa Kalau Kita Tidak Berjalan Di Atasnya Ataupun Di Dalamnya Tugas 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 Kita Menjalani Ataupun Berjalan Dalam Jalan Yang Baru Jalan Keselamatan Jalan Yang Hidup Itu Artinya Tuntunan Bagi Kita Untuk Hidup Di Dalam Dia Dan Percaya Sungguh-sungguh Dalam Iman Yang Teguh Pada Keselamatan Yang Diberikan Tuhan Yesus Kristus Tujuan Penulisan Surat Ibrani Adalah Meneguhkan Iman Orang-orang Percaya Di Perantauan Di Tempat-tempat Yang Terpisah Di Tempat-tempat Yang Jauh Dan Juga Dalam Hal Ini Pesan Khotbah Ini Bagi Kita Dalam Memperingati Jumat Agung Kita Melihat Pada Salib Itu Memandang Pada Salib Itu Disebutkan Tidak Semua Mata Yang Memandang Dapat Melihat Tetapi Biarlah Kita Menjadi Orang-orang Yang Memandang Salib Dan Melihat Itu Menjadi Satu Jalan Baru Untuk Bertemu Dengan Tuhan Berbicara Dengan Tuhan Untuk Melihat Kekudusan Tuhan Dan Terutama Melihat Kasihnya Yang Begitu Besar Yang Siap Kita Bawa Kepada Dunia Maka Dalam Setiap Peribadahan Ketika Kasih Tuhan Diwartakan Tugas Kita Juga Untuk Mewartakannya Pada Semua Orang Untuk Hidup Di Dalamnya Untuk Berjalan Di Dalam Keselamatan itu Jalan Yang Hidup Itu Akan Sia Sia Maka Marilah Kita Mengingat Betapa Besarnya Kasih Tuhan Yang Telah Menyediakan Jalan Baru Yang Hidup Bagi Kita Untuk Kita Berjalan Di Atasnya Supaya Kita Tahu Tuhan Merasakan Seluruh Beban Berat Yang Ada Dalam Kehidupan Kita Dan Itu Telah Dipikul Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Marilah Menjalani Kehidupan Dengan Sukacita Dan Mengerjakan Keselamatan Kita Dalam Kasih Perbuatan Baik Terhadap Semua Orang Itulah Pikiran-pikiran Kami Bapak Ibu Semoga Dapat Memperkaya Dan Menolong Kita Kami